Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN, Zulkifli Hasan, memberikan sinyal untuk memberikan dukungan kepada Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden di pemilu mendatang. Demikian disampaikan Zulhas dalam acara Selaturahmi Ramadan bersama Presiden Jokowi yang diinisiasi Partai PAN pada minggu 2 April kemarin. Awalnya Zulhas berterima kasih atas kehadiran Prabowo dalam acara tersebut. Zulhas mengungkapkan perasaannya yang sempat khawatir Prabowo tidak hadir dalam acara tersebut. Pasalnya acara Selaturahmi ini dihadiri Ketua Umum Partai Politik Koalisi Pemerintah. Ia lantas menceritakan kepada Presiden Jokowi bahwa pihaknya telah mendukung Prabowo sebagai capres pada dua periode pemilihan presiden yakni 2014 dan 2019. Pernyataan Zulhas itu disambut tawa lepas Presiden Jokowi dan Ketua Umum Parpol yang hadir. Untuk meyakinkan Presiden Jokowi, Zulhas pun memanggil nama Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani dan mantan Ketua Umum PAN Hatta Rajasa yang juga hadir di acara itu. Sebelumnya Zulhas juga mengucap perasa terima kasih kepada Presiden Jokowi atas kehadirannya di kantor DPP PAN Jakarta Selatan kemarin. Bahkan Menteri Perdagangan ini pun menyebut bahwa kehadiran Jokowi di markas PAN itu membawa aura kemenangan. Dia mengaku sangat terharu dan gembira atas kehadiran Jokowi. Untuk diketahui seluruh partai politik Koalisi Indonesia Maju telah berkumpul di markas Partai PAN pada minggu 2 April kemarin. Wakil Ketua Umum PAN Viva Yuga Mauladi mengatakan acara itu dalam rangka silaturahmi Ramadan dan dihadiri Presiden Jokowi. Viva menyebut dalam silaturahmi tersebut nantinya juga akan melakukan dialog terkait masa depan bangsa. Semangat Menteri Susanto mengatakan acara akan diawali dengan salat zuhur bersama. Lebih lanjut wakil Ketua MPR ini bahwa agenda yang digelar di DPP PAN tersebut hanya silaturahmi dan bukan acara buka puasa bersama. Setelahnya acara akan dilanjutkan dengan kata sambutan masing-masing dari Ketua Umum PAN Zulkifliasan dan Presiden Jokowi Dodo. Sebagai informasi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum PKB Mohaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Golkar Air Langga Hartarto dan Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono hadir dalam acara ini. Satu hati, satu pemikiran, dan insya Allah nanti satu pilihan. Ibu Kamando Bapak Presiden. Pak Perbowo, terima kasih banyak Pak. Saya deg-degan, jangan sampai Pak Perbowo nggak hadir. Pak Presiden saya sama Pak Perbowo sudah 10 tahun Pak, dukung Pak. Pak Perbowo. Pak Perbowo, mau tak... Pak Perbowo. Pak trouble 100 tahun Pak Jokowi, bisa jadi sebagainya posisi sama. Pak Prabowo tidak diragukan Pak Tidak kena lelah berjuang untuk NKRI Pak Prabowo Luar biasa Teguk tangan Karena itu tadi bisik-bisik Tuntaskan dong Saya bilang siap Saya kan panglima lapangan tergantung panglima tertinggi Pak Jokowi Yang berikutnya Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya